Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwa mursalin Sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajama'in amma ba'ad Yang kami muliakan Ru'i sulmadrasah Ibi da'iyya al-islamiyya kebun sari malang Serta jajaran dewan guru dan karyawan Dan anak-anakku sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Kita bisa belajar bersama Melalui video ini Semoga nantinya apa yang kita pelajari ini Mendapatkan rita dari Allah subhanahu wa ta'ala Serta Ilmu kita bermanfaat Kita masuk Pada pembelajaran Minggu ke-12 Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 5 Tentang Ali bin Abi Talib Materi ini adalah materi terakhir Di Kelas 5 Di semester 2 ini Untuk itu sebelum kita Awali pembelajaran Mari kita Berdoa dulu Agar supaya hajat kita digaburkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Ilah hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa ashabihi Wadurriyatihi Wa alihi baytihi Wa khuswa ilah awliya'i Wa shuhada'i Wa salihihin Wa al-ulama'i Wa al-amilin Wa al-tabitabin Bi insanin Ilah yawmiddin Wa al-uswa'i Wa al-walidina Wa al-awladina Wa al-mashaykhina Wa al-mu'alimina Wa al-dawil hukuki Alayna Wa al-jami'i Al-mu'minina Wa al-mu'minat Wa al-muslimina Wa al-muslimina Al-ahya'i Minhum Wa al-amwad Khususun ilah Muhasis Madrasa Al-ibtidaiya Al-Islami Yaqubansari Walang Bi anna Allah Yuhli Darajatih Biljannah Wa Yanfawun Nabi Asrarihim Wa Anwarihim Maulumi Manafari Biddini Wadudniya Wal-akhirah Minan Niyati Salihah Wa ilah Hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Syaitan Rajim Bismillah Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm الدين Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siraat Al-Mustaquim Siraat Al-Ladzina An'amda Alayhim Ghayni Al-Mazub Alayhim Wa Al-Dhalin Amin Rab Rabbin Firli Wal Walid Yawal Al-Mu'min Amin Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Rajeet Billahi Rabbah Al-Islam Dina Wabim Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nabiya Wa Rasula Rabbi Zidni Ilma War Rizukni Fahma Wajjalni Min Ibadika Sali'in Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Mari kita masuk Kedalam materi Khalifah Ali Bin Abi Talib Nama Lengkap Sahabat Ali Karam Allah Wajah Adalah Ali Bin Abi Talib Bin Abdul Muttalib Karena Itu Sahabat Ali Adalah Sebuku Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kenapa Diberi gelar Karam Allah Wajah Karena Sahabat Ali Karam Allah Wajah Tidak Pernah Menundukkan Wajahnya Untuk Menyembah Berhala Atau Tidak Pernah Menundukkan Wajahnya Menyembah Berhala Jadi Seketika Itu Di Mekah Waktu Itu Di Mekah Di Ka'bah Itu Dikelilingi Oleh Berhala Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mengajarkan Islam Ataupun Belum Berdakwa Di Dalam Adalah Islam Nah Itu Dikelilingi Oleh Ka'bah Ali Bin Abi Talib Ini Tidak Pernah Menundukkan Kepala Seakan-akan Beliau Tidak Mau Untuk Tunduk Dan Menyembah Kepada Berhala Makanya Ali Bin Nabi Talib Mendapatkan Gelar Karum Allahu Wajah Wajahnya Ini Dikaruniai Oleh Allahu Ali Ali adalah Anak Bungsu Dari Tiga Bersaudara Ya Akil Dan Talib Jadi ada Ali Akil Dan Talib Sahabat Ali Lahir Di Mekah Pada Tahun 10 Pada 10 Tahun Sebelum Kerasulan Nabi Muhammad Salallahu Alayhi Wasallam Ibunya Bernama Fatimah Bin Asad Bin Abdul Manaf Beliau Adalah Orang Yang Pertama Kali Masuk Islam Dari Kalangan Remaja Beliau Sangat Akrab Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Sejak Kecil Hidup Bersama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ali Bin Abi Talib Beriman Sehari Setelah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sewaktu Beliau Berusia 9 Tahun Sahabat Ali Bin Abi Talib Semenjak Kecil Sudah Dididik Dengan Adab Dan Budi Bekerti Islam Lidahnya Amat Pasih Berbicara Dan Dalam Hal Ini Beliau Terkenal Ulung Pengetahuannya Dalam Agama Islam Sangat Luas Karena Kedekatannya Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Termasuk Orang Yang Paling Banyak Meriwaikan Hadis Menerima Hadis Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sahabat Ali Menikah Dengan Sayyidah Fatima Az-Zahra Binti Atau Bintah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pada Usia 26 Tahun Sayyidah Fatima Adalah Satu-satunya Putri Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang ada Serta Sampai Sampai Sekarang Keturunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sekarang Diberik Julukan Habib Atau Habib Untuk Laki-laki Dan Syarifah Untuk Perempuan Sahabat Ali Begitu Menyayangi Dan Memperhatikan Istri Dan Anak-anaknya Sahabat Ali Juga Peduli Kepada Tetangga Dan Kerapetnya Di Malam Hijrah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Menggantikan Tempat Tidur Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menjadi Sasaran Penyerangan Kaum Kafir Kuraish Jadi Ali Sahabat Ali Berarti Allah Ani Sahabat Ali Ketika Itu Menggantikan Posisi Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Tidur Beliau Rela Menentang Maut Karena Menggantikan Tempat Tidur Rasulullah Yang Akan Dibunuh Namun Mengetahui Yang Tidur Di Tempat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Ternyata Ali Kaum Kafir Kuraish Tidak Membunuhnya Inilah Sifat Kepedulian Sahabat Ali Yang Tinggi Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Singkat Cerita Seperti Ini Pada Waktu Itu Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Kepedulian Kabar Dari Malaikat Jibril Bahwasannya Akan Ada Percobaan Pembunuhan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Oleh Karena Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Terbangun Dari Tempat Tidurnya Setelah Itu Kaum Kafir Quraish Ini Sudah Mengepung Mengepung Di Sekeliling Rumah Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Membaca Surat Yasin Membaca Surat Yasin Meminta Kepada Allah Agar Diberikan Berlindung Di Tengah Tengah Membacakan Surat Yasin Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Melihat Kaum Kafir Quraish Yang ada Di Luar Tadi Di Luar Rumah Yang siap Untuk Membunuh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Ini tertidur Semuanya Jadi sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Ini Dengan Bebas Keluar Dari Rumah Beliau Dan Pada Waktu itu Ditemani Oleh Sayyidina Abu Bakar Asiddiq Berarti Allah Kemudian Inilah Awal Dari Hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Sahabat Ali Termasuk Dari Salah Satu Dari Tiga Sahabat Utama Nabi Yang Mengambil Pengetahuan Budi Pekerti Dan Kebersihan Hati Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Mereka Mereka Adalah Sahabat Abu Bakar Asiddiq Umar Bin Khotob Dan Ali Bin Abi Talib Mereka Bertiga Dikenah Sebagai Marjusuar Yang Memancarkan Sinan Islam Keseluruh Dunia Bahkan Di Antara Ketiganya Sahabat Ali Terkenal Dengan Sangat Kedas Dan Dikenal Sebagai Pintu Ilmu Dari Kota Ilmu Kota Ilmu Adalah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Ada Satu Kosida Ana Madinatul Ilm Ya Alihul Babuha Nah Itu Ana Madinatul Ilm Kata Rasulullah Saya Ini Adalah Madinatul Ilm Kota Ilmu Atau Kotanya Il Ilmu Wa Alihul Wa Aliyul Babuha Dan Ali Ini Adalah Pintunya Jadi Kalau Mau Masuk Kepada Rasulullah Mau Masuk Ke rumah Harus Melalui Pintu Sebelum Sebelum Datang Ke Rasulullah Mengenai Ilmu Maka Lewatlah Ali Bin Abito Seperti Itu Sahabat Ali Diangkat Menjadi Khalifah Keempat Pada Tahun 35 Hijriah Mengantikan Sahabat Usman Bin Afan Saat Itu Beliau Berumur 58 Tahun Sahabat Ali Karamallahu Wajihah Menjabat Khalifah Selama 6 Tahun Beliau Wafat Pada Tahun 40 Hijriah Sahabat Ali Bin Abitoleb Diangkat Menjadi Khalifah Ketika Khalifah Khalifah Usman Wafat Sebagian Elit Anggol Atau Golongan Atas Pemerintahan Islam Tidak Menginginkan Ali Bin Abitole Mengantikan Usman Bin Afan Menjadi Khalifah Mereka Takut Sahabat Ali Akan Memerintah Layaknya Sahabat Abu Bakar Yakni Dengan Penuh Kedisiplinan Dan Sangat Ketat Mereka Takut Kehilangan Jabatan Namun Mereka Juga Tidak Berani Mencalonkan Diri Menjadi Khalifah Karena Mereka Tahu Siapapun Tidak Ada Yang Pantas Menjadi Khalifah Apabila Sahabat Ali Masih Ada Hanya Sahabat Ali Yang Layak Menjadi Seorang Khalifah Sementara Mayoritas Kalim Muslimin Kalangan Bawah Sangat Menginginkan Pemimpin Yang Tegas Disiplin Dan Berani Seperti Sahabat Umar Sehingga Bisa Mengatur Kembali Pemerintahan Islam Yang Dirusak Para Pemerontak Dan Para Pejabat Yang Tidak Bertanggung Jawab Di Masa Khalifah Husman Bin Afan Banyak Rakyat Yang Berkempul Untuk Membaik Sahabat Ali Bin Abi Tolib Tolib Namun Beliau Mengatakan Ini Bukan Urusan Kamu Sekalian Ini Adalah Urusan Orang Yang Mengikuti Perang Badar Mana Tulhah Zubah Dan Saad Para Sahabat Terkemuka Termasuk Yang Disebut Sahabat Ali Tadi Tidak Ada Yang Menolak Untuk Membaik Sahabat Ali Mereka Tidak Sanggup Menghadapi Masa Masa Kritis Dan Perpecahan Yang Sudah Mulai Timbul Akhirnya Sahabat Ali Dibbaik Oleh Rakyat Terbanyak Menjadi Khalifah Keempat Menggantikan Khalifah Usman Bin Afan Dari Jawaban Sahabat Ali Ini Menunjukkan Bahwa Pada Dasarnya Sahabat Ali Bukanlah Orang Ambisi Jabatan Sahabat Ali Sangat Butuh Pertimbangan Dari Tiga Orang Tersebut Karena Mereka Orang Berjasa Dalam Perang Badar Disamping Orang Orang Yang Dibentuk Oleh Umar Bin Khotob Dalam Memilih Usman Sebagai Khalifah Kepemimpinan Kepemimpinan Umat Islam Selanjutnya Digantikan Oleh Sahabat Ali Karam Allahu Sahabat Ali Menjadi Khalifah Pada Usia 58 Tahun Dan Menjabat Selama Empat Tahun Beliau Dikenal Sebagai Sahabat Yang Sangat Sederhana Karena Meniru Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sangat Cedas Dan Berilmu Dan Sangat Dalam Tegas Dan Gagah Berani Serta Kuat Dalam Mempertahankan Ajaran Dan Tradisi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Namun Karena Kondisi Umat Islam Yang Sangat Luas Dan Terpecah Masa Kepemimpinan Sahabat Ali Bin Abi Talib Banyak Dipengaruhi Banyak Dipenuhi Dengan Gejola Kota Madinah Menjadi Kurang Mendukung Menjadi Pusat Pemerintahan Akhirnya Sahabat Ali Bin Abi Talib Memindahkan Pusat Pemerintahan Di Kota Kufah Dari Kufah Ini Khalifah Ali Bin Abi Talib Memimpin Umat Islam Yang Sedang Bergejola Langkah Langkah Yang ditempuh Khalifah Ali Bin Abi Talib Yang pertama Mengganti Para Gubernur Khalifah Ali Memecat Para Pejabat Yang Zolim Korup Dan Lidak Pecus Bekerja Sahabat Ali Kemudian Mengirim Kepala Daerah Baruk Ke Daerah Yang Pejabat Yang Dipecat Kemudian Semua Pejabat Yang Lama Wajib Kembali Ke Madinah Namun Gubernur Syria Yakni Sahabat Muawiyah Menolak Dipecat Sehingga Gubernur Baru Yang Dikirim Sahabat Ali Kembali Ke Madinah Kebijakan Mengganti Para Gubernur Ini Karena Khalifah Ali Bin Abid Ali Peduli Dengan Rakyat Agar Rakyat Mendapatkan Pelayanan Yang Baik Maka Perlu Pemimpin Yang Lebih Peduli Kepada Rakyat Dua Mengembalikan Harta Harta Baitul Mal Khalifah Ali Bin Abid Talib Menarik Kembali Harta Baitul Mal Yang Dimiliki Oleh Perseorangan Dengan Tanpa Hak Termasuk Tanah Tanah Negara Yang Dikuasai Oleh Perorangan Demikian Juga Menarik Hibah Atau Pemberian Lain Pada Masa Kekhalifahan Sebelumnya Yang Diberikan Karena Adanya Tipu Musliha Terhadap Khalifah Usman Bin Afad Di Masa Sahabat Usman Banyak Para Pejabat Yang Menyalah Gunakan Harta Baitul Mal Khalifah Usman Sendiri Dikenal Sangat Darmawan Dan Lunak Kedua Sikap Mulia Khalifah Usman Ini Dimanfaatkan Para Pejabat Di Bawahnya Yang Kebanyakan Keluarga Untuk Memperdayai Khalifah Usman Bin Afad Akhirnya Banyak Harta Baitul Mal Yang Mereka Ambil Karena Itu Khalifah Ali Bin Abi Talib Mengembalikan Harta Tersebut Kembali Ketempat Semula Yaitu Baitul Mal Kebijakan Ini Sebagai Bentuk Kepedulian Khalifah Kepada Rakyat Kekayaan Negara Tidak Boleh Dimiliki Oleh Sekelompok Orang Saja Namun Dimanfaatkan Untuk Masyarakat Luas Demangan Demikian Para Tuan Tanah Yang Menguasai Tanah Negara Ditarik Kembali Pemiliknya Untuk Kepentingan Masyarakat Pada Masa Khalifah Ali Bin Abi Talib Muncul Kaum Khawarij Yang Dipimpin Abdullah Ibnu Wahab Ar-Rasib Dan Mus'ar At-Tamimi Kaum Khawarij Adalah Kaum Yang Keluar Dari Barisan Khalifah Ali Bin Abi Talib Dan Mengkafirkannya Mereka Menyalahkan Semua Orang Selain Kelompoknya Adalah Salah Mereka Kemudian Merencanakan Tindakan Jahat Tindakan Jahat Tersebut Adalah Membentuk Tim Penghukum Yang Akan Menghukum Sahabat Muawiyah Sahabat Sahabat Amr Bin As Sahabat Ali Bin Abi Talib Tim Bergerak Dan Dari Ketiga Sahabat Tersebut Keduanya Selamat Namun Sahabat Ali Yang Mengimami Selat Subuh Berhasil Dilukai Oleh Abdurrahman Bin Muljam Setelah Sakit Beberapa Akibat Lukanya Sahabat Ali Karam Allah Wajah Wafat Pada Bulan Ramadan Tahun 41 Hijriah Dalam Usia 63 Tahun Sepeninggal Khalifah Ali Bin Abi Talib Sahabat Muawiyah Mengambil Ali Jabatan Khalifah Dan Tidak Ada Lagi Orang Kuat Yang Menghalanginya Putra Khalifah Ali Sahabat Hasan Hanya Memegang Jabatan Khalifah Beberapa Bulan Saja Dan Kemudian Menyerahkan Kepada Muawiyah Muawiyah Relah Datang Ke Kufah Menemui Hasan Dan Hussein Kedua Putra Ali Bin Abi Talib Untuk Mendapat Baikat Dari Keduanya Disamping Hasan Dan Hussein Juga Penduduk Kufah Yang Sebagian Sahabat Nabi Lainnya Juga Membaikat Muawiyah Karena Itu Peristiwa Ini Dikenal Dengan Istilah Amul Jamaah Yakni Tahun Persatuan Sejak Saat Inilah Khalifah Islam Yang Demokratis Berubah Menjadi Khalifah Atau Kekhalifahan Yang Sistem Turun Temurun Atau Dinasti Dengan Demikian Berakhirlah Masa Kepemimpinan Khalifah Urasyidin Dan Dimulailah Kekuasaan Dinasti Umayyah Wallahu A'lamu Bissawab Alhamdulillah Demikian Tadi Materi Materi Singkat Yang Kita Belajari Bersama Semoga Apa Yang Kita Belajari Ini Mendapatkan Ibroh Mendapatkan Manfaat Sehingga Kita Bisa Meneladani Sifat Dari Khalifah Ali Bin Abi Talib Karam Allah Wazir Untuk Itu Mari Kita Tutup Dengan Doa Semoga Hajat Kita Ilmu Kita Bermanfaat Amin Ya Rabbul Alamin A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wal-A'udhu إن الإنسان لفي حسر إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وكنا أداب النار وأدخن الجنة مع الأبرار ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bifanni subhana rabbika rabbil aizzati amma yasifun wassalamun alal mursanina walhamdulillahi rabbil alamin syukran kathiran minni afaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh